Halo semuanya, selamat datang di Youtube channel Molar Official untuk barang power tools, hand tools, dan alat pertukangan lainnya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Anton. Nah di depan saya sekarang ada aksesoris dari Molar ya. Aksesoris ini diperuntukkan untuk mesin gerinda ya. Nah di depan saya ini ada 5 macam, cuma hanya untuk 2 jenis pekerjaan ya. Ini ada pisau potong keramik, nah disini ada pisau sirga ya. Ini untuk pemotongan kayu. Nah di video kali ini, saya akan mereview dan menjelaskan sedikit tentang aksesoris dari Molar ini. Dari jenis-jenisnya dan kegunaannya. Nah dimulai dari yang satu ini dulu ya. Pisau sirga Molar, dia diameter 4 in ya, dengan mata 40 dan diperuntukkan untuk pemotongan kayu. Nanti kita akan coba untuk menggunakan ini, pengaplikasiannya untuk pemotongan kayu ya. Nah di dalam sini juga terdapat 2 ringnya, 2 diameter ya. Nah 1 diameter tanpa ring, dia diameternya 2 cm, 20 mili. Nah jika ditambah ring, dia diameternya 16 mili. Dia bisa digunakan di mesin potong keramik yang duduk hitung, dia diameter 20 mili, sekitar 2 cm. Dan untuk mesin gigi indah, dia diameternya 16 mili. Oke lanjut ke yang satu lagi. Nah ini pisau potong keramik ya. Ini untuk pemotongan keramik, granit, marmor. Dia memiliki diameter 4 in juga. Nah kita buka aja ya. Soalnya ini tertutup ya, kita lihat. Bentuknya seperti ini, sama dengan yang simple yang tadi ya. Dia memiliki 2 ukuran. Yang satu 20 mili, yang satunya jika menggunakan ring, diameternya 16 mili. Nah jika ingin dipasang ke mesin gerinda, gerinda tangan biasa, dia harus menggunakan ring. Dengan polanya seperti ini ya, keunggulannya dia bisa pemotongan basah dan kering. Basah itu seperti, jadi kita pemotongan harus menggunakan air. Nah untuk pisau yang molar ini, yang tipe ini, dia tidak perlu menggunakan air. Ketebalannya 1,5 mili. Jadi lumayan tipis, sangat bagus. Lalu kita lanjut ke yang depannya, sebelahnya. Sama juga, ini untuk pemotongan keramik dan granit ya. Nah ini super clean turbo. Nah ini untuk pemotongan lebih cepat ya, dia lebih tajam. Dia polanya juga berbeda dengan yang biasa. Kita lihat aja. Ya, polanya seperti ini ya. Sama menggunakan dua ukuran. Nah dia sangat lebih tipis lagi dari yang tipe yang sebelumnya ya. Ketebalannya hanya 1,2 mili. Jadi sangat tipis. Otomatis untuk pemotongan juga lebih cepat. Dia sangat tajam. Dan tidak memakan banyak keramiknya ya, yang terpotong ya. Nah polanya seperti ini. Berbeda dengan yang ini. Otomatis untuk hasil juga, yang ini dia lebih halus. Untuk pinggiran-pinggirannya lebih halus ya. Dan ini juga wet and dry ya. Sama seperti ini. Dia wet and dry. Jadi bisa menggunakan air atau tanpa air ya. Ini yang dikugur warnanya ya. Lalu ke atas lagi. Nah ini hampir mirip dengan yang putih ya. Dia wet and dry. Cuman yang ini lebih tebal. Untuk diameternya dia lebih besar ya. Part in-nya. Yang tadi ini dua. Dia diameternya part in 105 mili. Ini juga sama. Kalau ini dia lebih lebar. Dia 110 mili. Dia lebih panjang. Cuman ketebalannya dia lebih besar. Pisaunya 1,7 mili. Ini kita lihat aja. Dia sama menggunakan ring. Nah dia diameternya lebih besar. Dibanding yang putih ya. Bisa dilihat perbedaannya. Dan ketebalannya juga cukup tebal ya. Dia 1,7 mili. Dia memakan ruangnya lebih banyak. Cuman dia lebih awet. Soalnya dia matanya lebih lebar. Yang ini. Ini mata diamondnya ya. Nah jika lama-lama semakin sering kita pakai. Ini habis. Nah jadi ini lebih awet pemakaiannya. Cuman tidak setajam dan setipis yang sebelumnya ya. Ini lebih diperuntukkan untuk pemotongan keramik yang tidak terlalu keras ya. Seperti granit. Seperti itu. Cuman dia masih bisa untuk pemotongan granit. Dia punya seperti ini ya. Di sini ada giginya. Bentuknya ini dia nggak ada. Oke lanjut ke yang terakhir. Ini hampir sama dengan yang warna gold ya. Ini diameternya 1,2 juga. Cuman dia memiliki pola yang berbeda. Nah di sini terkulis batik ya. Jadi polanya seperti batik. Kita lihat aja. Dia juga menggunakan dua ringnya. Sama. 20 mili dan 16 mili. Oke. Nah dia menggunakan pola seperti batik. Berbeda dengan yang satunya gold. Dia lurus. Untuk segi ketajaman. Sepertinya hampir sama ya. Dia matanya juga. Ketebalannya. Hanya 1,2 mili. Cuman mungkin ini. Edisi spesial ya. Dari warna. Menggunakan batik alunya. Dia juga diperuntukkan. Lebih diperuntukkan untuk pemotongan granit. Dia untuk pemotongan cepat dan lebih tajam ya. Kalau yang ini. Bentuk yang dari. Yang tidak terlalu keras. Ketik keramik-keramik biasa. Umumnya ya. Cuma masih bisa untuk tipe-tipe keramik granit yang tidak terlalu keras ya. Nah untuk yang granit yang keras. Disarankan menggunakan yang dua ini. Dikarenakan segi ketajamannya. Dan lebih cepat untuk pemotongannya ya. Oke. Kita lanjut. Oke. Kita akan lanjut untuk pengetesannya ya. Kita akan coba satu per satu. Kita akan coba memotong kayu menggunakan ini. Dan juga pemotongan keramik menggunakan keempat mata ini ya. Seberapa halus kehasilnya dan cepat pemotongannya. Kita akan coba satu per satu. Oke. Kita lanjut aja untuk demonya ya. Baik. Pertama-tama kita akan mencoba pemotongan kayu ya. Menggunakan mata pisau sirkelnya. Nah untuk pemasangan. Posisikan pelindung ya. Di pisang. Ya agar kita lebih aman untuk pengecahan. Sampakan arah putaran mesin dengan arah panah mata pisau. Nah di sini mata mesin putaran mesin di sini. Dia posisinya gini. Jangan lupa laik. Pesutong. Jangan lupa seperti ini. Kesutong. 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 Terima kasih. LupaYouBK. Jangan lupa. sangat cepat ya untuk pemotongannya tajam dan hasilnya juga sangat halus tidak merusak serat tidak merusak kayunya untuk pinggirannya kita coba satu kali lagi ya tim gila ya hasilnya harus di mata sirkel ini sangat cocok sangat bagus untuk pemotongan kayu namun kita harus berhati-hati ya jika suatu waktu mengenai kayu yang lebih keras atau kena mata kayunya tangan kita harus mengegam dengan kuat ya takutnya suatu-waktu gerindang ngebalik dan kenangan kita makanya sangat penting menggunakan pelindung ya Oke kita lanjut untuk pemotongan keramik ya Oke kita lanjut kita menggunakan yang putih yang tadi ya kita samakan juga arah puterannya nah untuk penjepitnya di depan sini ada yang menonjol dan yang cekung nah yang menonjolnya posisi di atas selamat menikmati oke hasilnya seperti ini ada segit sedikit kompa ya untuk pinggirannya cuma untuk pemotongan dia lumayan cepat dan keramik ini lumayan cepat oke kita lanjut untuk pisau yang warna gold ya kita samakan juga posisinya ya Bisa dilihat perbedaannya ya Dengan yang tadi Untuk hasil Untuk pisau yang gold ini Dia hasilnya lebih rapi ya Untuk hasil pinggirannya Dia tidak bergerompel ya Dibandingkan dengan yang Yang jalan-jalan seperti ini Oke kita akan lanjut Untuk yang Turbo yang batik ya Kemudian ini Yap, lihat Lihat sama ya untuk hasil Untuk yang Gold dan Yang batik ya Untuk hasilnya sama Lebih halus dibanding Yang tipe yang biasa yang ada cuakannya Oke kita lanjut Untuk yang terakhir ya Untuk yang terakhir ini Kita terpaksa untuk Melepas si pelindungnya ya Cuma kita akan tetap coba Untuk demonya ya Untuk pemotongannya Kita akan lihat hasilnya Seperti apa Untuk posisi tetap sama Seperti yang Yang lainnya Ini lebih diperuntukkan Untuk mesin yang duduk ya Yang seperti kodok itu Dia bisa masuk Lebih aman Cuma di mesin gelina Kita harus lebih hati-hati Untuk penggunanya ya Oke lanjut Dan bisa dilihat ya Untuk hasilnya Ini yang gue ingin Menggunakan yang tipe turbo Yang batik dan gitu Dan untuk yang tipe seperti ini Kembali kita lihat Hasilnya Sedikit Ada gompalan ya Dibandingkan dengan yang turbo Dan yang batik seperti ini Nah bisa disimpulkan Untuk hasil yang lebih halus Dan lebih tajam Ini juga untuk Pengotongannya lebih cepat ya Lebih enak Dibandingkan dengan yang ini Soalnya yang Tipe yang ini Dia lebih tebal Cuma Untuk segi keawetan Otomatis Ini lebih awet Dia lebih besar ya Kalau yang ini matanya Otomatis Lebih cepat habis Cuma Untuk hasil Tidak bisa diragukan lagi ya Oke sekian Demo dari saya Untuk Percobaan Mata pisau Keramik Dan mata pisau Untuk kayu Saya kira Sangat worth it ya Dengan harga yang lebih murah Bisa di cek Di link Pembelianya Dan sangat cocok Untuk pekerjaan Pemotongan keramik Dan granit ya Saya kira Segitu aja Untuk demo kali ini Semoga berumat Terima kasih Jika Anda berminat Untuk membeli produk ini Anda bisa membelinya Di Molar Official Store Yang ada di marketplace Tokopedia Barang di jamin asli Dan bergaransi Untuk link pembeliannya Silahkan cek Di kolom deskripsi Terima kasih Sudah menonton video ini Jika ada pertanyaan Mengenai produk ini Ataupun produk Molar lainnya Silahkan tulis Di kolom komentar Dan jika Anda suka Dengan video kami Silahkan komen Dan subscribe Youtube channel Molar Official Untuk selalu mendapatkan Info terupdate Dari channel kami Sampai jumpa Di video Molar berikutnya ya Sampai jumpa